Halo semuanya Halo semuanya, balik lagi bareng saya Ica Sekarang saya akan ajak kalian jalan-jalan makan bareng di salah satu restoran Indonesia yang ada di kota Paris Jadi sekarang kita akan langsung aja ke sana bareng sama dua orang teman baru saya, Debbie Dan juga satu lagi, Shirley, yang sedang oper di Bordeaux Kita lihat yuk gimana sih di sana makanannya, enak gak, otentik gak? Selamat datang di Borneo, restoran halal Indonesia di kota Paris Jadi di sini beginilah suasananya, Indonesia banget kan? Tapi ada banyak bule-bule yang datang untuk menikmati makan siang makanan Indonesia Ada juga sudut ini warung yang menjual aneka camilan Indonesia Kita tengok menunya, di sini cukup lengkap, makanan-makanan khas Indonesia banyak disediakan Salah satunya rendang, desertnya juga ada bubur ketan hitam dan cendol Ini aku bilangnya dua anak burdo yang nyesat ke Paris sih Kurang pedos tapi Nasar anak cabe Tahu penyet Tahu Kebakar kan, pedos banget Yuk, ada bawang Pedos banget Tapi enak sih Pedos Pedos banget ya Parah ini mah Pedos banget Tapi enak Pedosnya udah lama gak makan cabe Jadi levelnya Terus kita cobain makanannya gimana Semua pesennya sama tapi Sate ayam Karena paling kanten sate ayam Semua pesennya sama sate ayam Kita biarin aja Kita cobain dulu gigitan pertama nih ya Coba Mantap deh Enak sih Enggak, maksudnya enak beneran Cuman satenya emang berasa lebih gede daripada sate-sate Indo Bener ukurannya jumbo ya Ayamnya lebih gemuk Asupannya baik Ayam bule Udah timunnya timun bule Oh iya, timunnya timun bule Rasanya beda Kalau yang Indo kecil segini cuy Oh iya Sate Indo mah kerucu Sama kulit kan begitu Oh iya bener Ini mah daging semua Sate Indo kan Sama kulit, lemak Iya, ini daging semua Mantap Cuman kurang cabe Kayaknya kita butuh minta cabe Ini pake cabe yang ditahu kan Tadi tahunya pedas banget Makannya pake garpu Bener Makannya pake garpu Makannya pake garpu Gak ada sendok cuy Nanti di subscribe juga ya Pake channelnya Debbie ya Ini pendatang lebih bawel Terus ini Charlie ternyata au pair juga di Perancis Aku gak dikaset tahu aku apaan Bilang subscribe channelmu Cari tahu sendiri ya Cepoin ya Namanya sama-sama Ada kerupuk Tapi kalau nambah bayar cuy Oh Iya lah Maunya gratis Mana Tidak ada yang gratis Ferguson Hidup itu keras Hidup di Paris itu keras teman-teman Tapi berasal loh perbandingan harganya Sama di Bordeaux Sama di Bordeaux Emang iya Iya tahu lumayan Apa contohnya Apaan ya Apa transport Iya gak sih transport Emang kita nyampe Rp 1,6 Rp 1,6 Rp 1,9 Iya 30 cent Cuma kan lebih Besar Iya wajar Kalau transport menurutku Misalkan kayak aku pernah ke Portugal Atau ke kota-kota lain Harganya kif-kif lah Maksudnya lebih mahal Cuma jatuhnya dengan Disini line-nya lebih banyak Bist-nya lebih banyak Apa Lebih oke lah Gak wajar lah Gitu Cuma yang kerasa itu kan Luwaya Pasti itu yang kerasa banget Parah Ternyata berapaan disini Aku di pinggiran Nonton videonya ya nanti Bambu kacang enak banget Jadi bahas lagi makanan Oh iya ini juga 100% halal Jadi Shirley ini Enak bawang katanya disini Baby born baru oe Dari Desember ya 12 atau 13 Terus kita gak ada yang sanggup gitu ngabisin Tahu penyetnya Aku punya 12 ribu Pedas-pedas banget Aku yang bilang kan pedas loh tahunnya Tahu nya Menangkap seperti ini ya Tadi ya Kan aku pesen cendol yang belum keluar Nanti mungkin dibikin jadi desert ya Harga cendolnya 130 ribu Cendol 130 ribu Ini satunya berapa? Itu kan ambilnya menu ya Menunya 10 euro ya Jadi makan sate 160 ribu lah kurang lebih Dan itu karena di menu makan siang Kalau biasa 16 ya? 16 kayaknya 16 Dua setengah lah 250 ribu Biasa itu di Jakarta Biasa itu Biasa itu Biasa itu Biasa itu Makan mewah ini Tapi memang disini tuh korsinya banyak banget Ini dia Mereka bisa 3 kali lipat lebih dari aku loh 3 kali lipat Jangan dibuka disini dong Malu Udara disini tuh bikin lapar gitu Dingin Lagi panas Lagi panas Kayaknya menyenangkan Liat di Halifaris Lu mah banyak maunya ya Di Bordeaux aja baru lahir loh Menurutku sebagai auper tinggal disini tuh menyebutkan Kenapa? Karena gak bisa main Maksudnya bisa sih Cuman main perlu duit Hmm Apa lagi tuh dikejunya segitu doang Iya Makan restoran disini aja tuh Udah gila banget sekali Sehari makan restoran aja Koper yang akan dikotak disini Duitnya aman Gak kepake Bener banget Bener banget Sebenernya gak apa-apa sih di Paris Kalo dibayarin Navigo ya Mungkin udah oke lah Dibayarin Navigo Oke Dibayarin sekolah oke Kayak main-main Jalan-jalan Sekali dua kali aja gitu Sembulan ngopi Tapi kalo gak menyedihkan Hmm Menyedihkan Menyedihkan gitu Yang lain nonton Jalan-jalan kemana Kita diem Tahu nih tahu Ini aku aja satenya gak Gimana lu mau tuh gak satenya lagi Ini aja aku kayak kebanyakan gitu Ini sebelah nih no comment Dia gak no comment Masih mau diem gue Ini aja aja belum habis Kita diam-diam gitu Makasih kak Gak ngomong banyak Kan terbukti kan Kan tadi baca dia omongin Paling kecil loh barat Gue bordo Mau gak siap Mau Terus Sehari sebelumnya aku makan Gak Gak mau gua kayaknya Diambil Mau senyum Serius Terus Agak kayak mau makan 10 tusuk Karena disini walaupun restoran Indonesia Penyajiannya ala-ala Perancis gitu deh Pake garpu Terus ada starter Ada meal Ada yang minum wine Selalu Selalu Otaknya Nge-purs Terus Harusnya sih Jangan Aku Ke Indonesia hari-hari pertama pelit loh Eh Seriusan Ke Indonesia apa? Ke Indonesia Hari-hari pertama pelit Kenapa? Bukannya mahal banget sejuta gitu ya Hah? Mahal banget? Oh iya sih Maksudnya Maksudnya Ya 16 ribu Kok banyak ya? Gitu Oh Engga Terus lagian biasanya Tiap tahun harganya naik loh Kayak Aku ingat pas pertama aku ke Perancis 2008 Kayak teh botol tuh 1.500 Terus aku pulang 2010 Teh botol tuh 2.500 Terus Maksudnya Aku aja Aku aja Aku pergi tuh 1.000 Aku pulang 2.000 Hah? Sekarang ada berapa? 4.000 loh 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 sekian kalo di Alpur Ini Kita tarik tapi udah abis ya 55.000 Kalo ke Indonesia gitu Pasti pelit di awal-awal Maksudnya pelit Ngitung gitu Bingung Langsung Nanti di komen Pada komen di bawah Gaya banget lu Baru tinggal berapa tahun Emang dicincar lu sama netizen Gaya banget Baru berapa tahun Baru tinggal di Perancis gitu Gak tapi inflasinya kerasa di Indo Kalau kita jarang pulang Setahun aja kerasa sih naiknya Naik harga 30.000 Hmm Rasanya Rasa uang Rasa uang Rasa uang Rasa uang Ini lagi sama yang punya warung Yang punya warung Halo Halo Jadi sejak kapan nih ada Burmeo di Paris ini? Kita buka itu dari 2017 Bulan Mei Udah sekitar hampir 2 tahun Kita buka Terus reaksinya sendiri dari orang-orang Perancis Disini gimana? Oke Oke Kalo reaksi orang Perancis ya Mereka sih seneng Karena sebenernya konsep kita emang agak resiko ya Karena kita tuh authentic Which is emang bener-bener pake bumbu rompa-rompa Indonesia Awalnya agak ragu Tapi sampai sekarang mereka suka banget Apalagi orang-orang yang udah pernah ke Bali Udah pernah ke Jakarta Karena kita disini 99% orang Indonesia Ambience nya dapat Ambience nya dapat Surrounding nya dapat Semuanya dapat Mereka suka banget Hmm Sejauh ini Terus ada gak yang gak tau gitu mas Banyak Banyak banget hampir 50% Karena kan kita letaknya di bisnis distrik ya Di daerah Mongparnas Ya orang-orang yang makan siang dari kantor-kantor Itu ibaratnya di SCBD Jakarta Itu yang mau makan siang cepet itu gak tau Gak tau Mereka taunya di otak mereka ini adalah restoran Thailand Which is wajar ya Tapi yaudah setelah itu mereka oke-oke aja gitu Enak-enak banget Dan berasa bumbunya pedes pun Kita kan ngasihnya beneran pedes Dan excellent Mereka senang Oke sukses terus ya Melda ya Thank you Ca Hehehe Ha 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 Hehehe